1, 2, 3, Funky! ada dua produk yaitu ada CC cream sama cream blush-nya aku nggak beli bedaknya karena aku kurang tertarik jadi aku takutnya ntar bedaknya malah nggak kepake kan jadinya sayang jadi aku nggak beli, aku cuma beli dua produk ini so kalau kalian mau tau reviewnya gimana, just keep on watching! disini aku ada CC cream-nya dari Emina, ini aku yang shade-nya natural CC cream dari Emina ini tuh ada dua warna, warna light sama warna yang natural ini yang punya aku tuh yang paling gelapnya warna natural dan sekarang aku bakal apply CC cream Emina ini ke muka aku kayak biasa karena Emina ini produknya buat remaja, jadi packaging-nya tuh kayak cute gitu ini aku suka banget sama warna packaging-nya, kayak warna peach gitu ini juga warna tubenya itu warna peach, aku suka banget kemarin aku udah pernah nyobain CC cream dari Emina ini, aku pakenya dari pagi sampai siang ini tuh di kulit aku lumayan tahan klaim dari Emina CC cream ini tuh katanya diformulasikan untuk membantu meratakan warna kulit menjaga elastisitas kulit dan memberikan efek kulit halus lembut dan CC cream Emina ini juga mengandung SPF 34, jadi bakalan melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari jadi CC cream dari Emina ini tuh pertama kali warna yang dilihat itu putih gini jadi kalau di apply tuh warnanya bakalan putih tapi ntar kalau udah di blend, warnanya tuh bakalan nyatu sama warna kulit asli kita lihat ini warnanya jadi berubah kan ini warnanya sih natural banget sekarang aku bakalan pake CC cream Emina ini ke muka aku dan aku bakalan nunjukin kalo di kulit aku tuh kayak gimana btw aku gak pake primer karena ini tuh pasti CC creamnya ini tuh ringan banget jadi kayaknya primer sih gak terlalu dibutuhin apalagi kalau body look gitu kalian gak mau pake barang-barang yang ribet gitu kan biar kulit muka kalian bisa bernapas juga jadi kalian gak perlu pake produk yang banyak kalau kalian mau pake CC cream Emina ini dan kalian mau hasilnya tuh lebih natural aku saranin ke kalian ngeblendnya tuh pake jari aja karena ini tuh ringan banget jadi gampang dibaurin ini kan warna awalnya putih terus dia lama-lama jadi warna kulit gitu karena dia tuh ada kayak bintik-bintik warna beige gitu jadi biar warnanya kecampur rata mendingan blendnya pake jari aja CC cream dari Emina ini tuh ringan banget jadi cocok banget buat kalo dipake buat sehari-hari jadi kalo kalian mau makeupan buat ke kuliah atau ke kantor dan kalian pengen looknya tuh yang natural dan gak ribet kalian mau keliatan fresh biar gak keliatan pucet banget terus kalian mau ngeratain warna kulit kalian kalian bisa pake CC cream dari Emina ini karena dia ringan banget kayak moisturizer aja gitu dan kalian tinggal blendnya pake jari aja itu udah cukup banget gak perlu pake sponge yang harus dibasahin dulu gitu terus kemerahan di jerawat aku sih lumayan bisa disamarin tapi dikit banget karena coveragenya CC cream Emina itu sheer banget jadi bekas jerawat aku tuh masih ada yang keliatan tapi warna kulit aku tuh jadi rata terus dia lebih keliatan fresh aja gitu dari sebelumnya dan yang paling penting ini tuh hasilnya natural banget jadi gak keliatan dempul kalo buat dipake sehari-hari kalo buat aku sih aku gak perlu lagi pake bedak aku tinggal pake CC cream ini aja udah cukup bagi kalian yang belum tau kulit aku tuh jenisnya kering tapi kalo kulit kalian jenisnya itu berminyak dan kalian membutuhkan bedak kalian tinggal pake bedak aja setelah pake CC cream ini oh iya tadi aku hampir lupa pake ciklit Emina yang terbaru di depan kamera bagi kalian yang belum tau Emina ciklit ini tuh ada 2 warna baru warna violet sama warna nudie brown sebelumnya warna Emina ciklit ini tuh cuma ada warna pink sama warna peach aku suka banget sama cream blushnya dari Emina karena hasilnya tuh natural banget aku sering banget pake cream blushnya dari Emina ini buat makeup sehari-hari disini warna terbarunya Emina ciklit ini aku punya yang warnanya violet atau violet sama aja ini packagingnya juga baru ini tuh packaging sebelumnya ini yang udah ini warna blushnya sebelum di blend warnanya ungu tapi kalo udah di blend warnanya tuh bakal berubah jadi kayak pink mouth aku suka banget sekarang aku bakal apply ke pipi aku kayak biasa aku tuh applynya ke seluruh pipi sama ke hidung walaupun kadang ada orang yang bilang aku kalo pake blush itu kebanyakan kayak orang abis ditampol dan ini dia hasil warna blushnya di kuota aku tuh kayak gini sorry banget aku ngelanjutinnya pake face over karena kemarin filenya tuh yang bagian akhirnya ilang by the way ini aku udah nyelesain makeupnya kalo kalian mau tau gimana tutorial makeup look ini aku bakal kasih linknya di description box bawah atau enggak aku bakal kasih linknya di atas ini intinya aku suka banget sama CC cream dan cream blushnya dari Emina karena ini tuh hasilnya natural banget dan cocok banget buat kalian yang pengen makeup natural dan gak mau ribet pokoknya kalian harus banget nyobain produk ini so buat video kali ini sampai sini aja if you like this video don't forget to give a thumbs up and subscribe to my channel dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya biar ntar kalo aku upload ada notifnya so thank you for watching bye bye